Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya di Nanda Burwanto dari teknik elektro-unisma Malang dengan NIM 21801053040 yang pada kesempatan hari ini akan memisahkan tentang rancang bangun prototipe alat pembersih panel suri otomatis berbasis Arduino Uno yang pertama latar belakang latar belakang ini yang pertama pemanasan global dan pengurangan emisi karbon ya dimana ini menjadi sebuah permasalahan yang yang terjadi di berbagai belahan dunia yakni dimana pemanasan global dan emisi karbon setahunnya ini terus meningkat dan juga akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dunia terutama di bidang energi sendiri di bidang sektor energi banyak di negara-negara maju masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai penggerak utama dari sektor energi terutama ini yang sempat booming adalah beberapa kasus di negara-negara maju seperti China dan juga Singapur dimana masih menggunakan bahan bakar fosil yang sempat trending kemarin yakni di China terjadi pemadaman secara bergilir akibat pasukan bahan bakar atau fosil atau botubara ini kian menipis dan ini juga sempat dibahas di G20 dimana fokus utamanya adalah mengganti bahan bakar fosil yang menjadi penggerak utama roda kehidupan atau salah satunya di bidang energi digantikan dengan sumber daya alat terbarukan dan ramah lingkungan salah satunya yang digadang-gadang akan menggantikan bagi listrik tenaga uap dengan bahan bakar fosil atau botubara ini adalah PLTS PLTS sendiri ini digadang-gadang akan terpilih dikarenakan dalam pelaksanaannya apalagi di Indonesia ini saya akan mendukung selain juga mudah untuk dipasang dan juga memiliki usia pakaian lama PLTS sendiri juga memiliki beberapa unggulan yakini usia pakaiannya yang panjang dan juga mudah dikembangkan di berbagai dunia termasuk Indonesia yang memiliki iklim tropis dan juga yang berada di daerah katulistiwa berikutnya kita akan masuk ke slide berikutnya latar belakang berikutnya adalah banyak sekali pendelitian tentang pemaksimalan dari PLTS sendiri mulai dari MPPT dan lain sebagainya namun tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pemeliharaannya walaupun PLTS atau panel surya memiliki usia pakaian yang relatif panjang yakini 20 tahun namun juga ada perlu adanya maintenance atau pemeliharaan baik pemeliharaan harian, bulanan, bahkan tahunan disini jika panel surya kotor karena mengingat di Indonesia adalah musim yang memiliki dua musim bagian kemarau dan musim kemujan hal ini dapat menyebabkan panel surya kotor, jabuan dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadi penurunan performa dan penurunan usia pakai makanya disini fokus utama saya adalah mengembangkan alat atau teknologi pemeliharaan atau maintenance di bidang PLTS agar tujuannya memperpanjang usia pakai dari PLTS sendiri dan menjaga intensitas penyerapan cahaya matahari berikutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama adalah perancangan alat untuk sistem perawatan harian panel surya setelah terjadwal yang kedua adalah pengoptimalan dan tindakan pembersih panel surya berbasis Arduino ini saat terjadi hujan yang ketiga mengetahui berapa besar tingkat efisiensi prototipe alat pembersih panel surya otomatis berbasis Arduino ini dalam melakukan pembersihan pada panel surya tujuan penelitian sendiri ini yang pertama adalah memperbanyak penelitian mengenai sistem perawatan pada pembangkit listrik tenaga surya yang kedua adalah merealisasikan alat pembersih panel surya berbasis Arduino Uno guna mempermudah dalam perawatan panel surya secara otomatis dan terencana menfaat penelitian ini saya sebutkan tiga saja yang pertama bagi perusahaan yang ini sebagai serana pendukung mengolongi dampak perubahan iklim dunia dengan cara mengganti energi utamanya yang ini listrik yang dimana saat ini menggunakan bahan bakar fosil ini yang diharapkan berganti menjadi PLTS yang kedua manfaat penelitian bagi akademis ini sebagai serana menerapkan ilmu memperluas pengetahuan dan memperdalam keterampilan dan yang bagi peneliti sebagai serana pengembangan alat pembedaan di bidang pembangkitan energi landasan teori landasan teori ini ada berapa yang pertama ada Arduino Uno Arduino Uno ini yang kita pakai adalah Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroller yang berbasis chip Amiga 328P yang berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit mikrokontroller mikrokontroller itu sendiri terdiri dari IC yang bisa digunakan menggunakan komputer tujuan menanamkan program pada mikrokontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input memproses input tersebut kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan jadi mikrokontroller ini dapat dikatakan sebagai otak pengendali input proses dan output sebuah rangkaian elektronik berikutnya adalah ada LDR di mana LDR ini merupakan jenis resistor yang resistansinya itu berdasarkan intensitas cahaya spesifikasi yang kita gunakan adalah 3,3 volt hingga 5 volt dengan dimensi 3,2 cm x 1,4 cm yang terdapat potensiometer untuk mengatur sensitivitas cahayanya berikutnya yang ketiga adalah sensor hujan FK37 yang difungsikan untuk mendeteksi ada tidaknya kondisi rintik hujan di mana dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi modernis terhana hingga aplikasi yang kompleks berikutnya ada sensor kelembapan digital ini untuk mengukur suhu dan kelembapan di suatu tempat di dalam ruangan maupun di luar ruangan dapat digunakan thermohigrometer bila suhu pudera meningkat maka RH akan lebih kecil dan juga sebaliknya bila suhu rendah maka RH akan lebih tinggi yang berikutnya adalah motor servo DC motor servo DC ini merupakan rangkai kendali yang terintegrasi pada motor itu sendiri motor servo ini disusun dari sebuah motor DC gearbox, variable resistor atau VR dan potensiometer dan rangkaian kontrol berikutnya adalah LCD 1602A ini merupakan sebagai media tampilan atau penampil utama dengan menggunakan kristal cair berikutnya ada struktur pemrograman bahasa C untuk dapat memahami bagaimana suatu program ditulis maka struktur dari program harus dimengerti terlebih dahulu setiap bahasa komputer mempunyai struktur program yang berbeda jika dari program tidak diketahui maka akan sulit bagi pemula atau bagi pengembang dan sebagainya untuk memulai menulis suatu program dengan bahasa yang bersangkutan struktur dari program membekuan gambaran secara luas bagaimana bentuk dari program secara umum lanjut landasan teori ini penjauan pustaka menurut Ebi Ramadona tahun 2015 mikrokontroller Armega 8535 ini digunakan sebagai unit pengendali utama pada alat pembersih kaca otomatis pada gedung bertikat hasil simulasi menunjukkan rangkaian bekerja dengan baik dan perlu penambahan sensor kelembapan agar ketika hujan kaca ketika hujan kaca yang telah dibasah oleh air hujan tidak disiram lagi oleh air dari pompa berikutnya yang kedua landasan teori dari Alhen dan kawan-kawan tahun 2018 perancangan prototipe alat penjemur otomatis menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali dengan mikrokontroller Armega 328 dengan bahasa pemrograman yaitu bahasa C hasil perancangan diketahui bahwa rangkaian dapat bekerja dengan baik hipotesis penelitian ini adalah alat pembersih panel surya otomatis berbasis Arduino Uno sangatlah membantu dalam meringankan pekerjaan rumah tangga terutama pada aktivitas maintenance panel surya ini karena dengan menggunakan alat ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pembersihan dan perawatan panel surya dengan terjadwal dan terencana ini adalah untuk maintenance panel surya baik di lingkup rumah tangga maupun lingkup industri berikutnya metode penelitian yang pertama adalah metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan eksperimen untuk studi kepustakaan sendiri adalah mencari dan mempelajari berbagai macam bentuk dokumen meliputi data-data catatan, transkrip buku, dokumen, referensi, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan materi dalam penelitian ini data yang diambil mengandai macam sensitif sehaya dan teks air hujan baik itu textbook maupun e-books berikutnya adalah studi eksperimen di mana kita melakukan percobaan atau eksperimen langsung dengan pengumpulan data pada prototipe alat pembersi panel surya otomatis berbasis Arduino ini dengan penekanan pada sensitifitas sehaya dan sintik hujan berikutnya adalah blok diagram sistem di sini dijelaskan bahwa sensor hujan akan mendeteksi adanya air hujan atau tidak jika terdeteksi adanya air secara otomatis serangkaian sensor akan memerintahkan mikrokontroller untuk menghidupkan motor yang menggerakkan panel surya masuk ke rumah panel surya setelah panel surya masuk kemudian mesin pembersi panel akan bekerja untuk membersihkan panel surya secara otomatis setelah itu selesai melakukan pembersihan motor akan berhenti dengan sendiri saat mikroswitch yang dipasang pada ujung rail tersentuh oleh panel surya jika sensor tidak mendeteksi adanya air maka sensor akan memberi perintah secara otomatis pada mikrokontroller untuk menghidupkan motor yang menggerakkan panel surya keluar ruangan motor akan berhenti dengan sendiri apabila panel surya sudah keluar dari dalam ruangan setelah mikroswitch tersentuh oleh panel surya disini juga adalah LCD menunjukkan semua proses yang dilakukan oleh mikrokontroller apakah cerh atau ujian terdeteksi LCD juga menunjukkan apa yang bisa terjadi lanjut berikutnya alir penelitian disini alir penelitian yang pertama kita melakukan survei pendahuluan baru kemudian kita melakukan studi literatur untuk mencari bahan-bahan dengan penelitian yang mendukung dari penelitian ini kemudian kita tahap pengumpulan data dari studi literatur sendiri kita menggunakan pengumpulan data dan terakhir kita melakukan pengumpulan data dan kita eksekusi hingga selesai demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terima kasih saya mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menyampaikan presentasi tersebut akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati